Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ketika kita bicara tentang sehat Maka bab tentang sehat ini adalah bab yang sangat luar biasa Karena bicara tentang sehat inilah yang bisa Membuat para penghuni langit itu cemburu Karena Imam Syafi'i mengatakan Kalau kita bicara tentang sehat Maka beliau pernah mengatakan Ya setelah Allah memberikan aku ilmu tentang halal dan haram Artinya hukum syarih Nah maka aku akan belajar kesehatan Karena ini menyangkut tentang dua hal Yang pertama adalah tentang iman Dan yang kedua tentang nyawa seseorang Nah disini insya Allah saya Febri Sugianto Yang akan sedikit memperkenalkan Nah disini kita ada klinik sehat atau rumah sehat Al-Iman Dan insya Allah rumah sehat Al-Iman ini untuk para jamaah Siapapun dan dimanapun Nah kita memberikan beberapa fasilitas Salah satunya memang disini konsultasi gratis Dan terapi Ya dengan infaksa ikhlasa dan sebagian besar gratis Dan beberapa herbal-herbal Yang insya Allah kita akan bagikan gratis Karena ini semua komitmen kita kepada dakwah Karena dua pilar yang kata Rasulullah SAW Yang tidak boleh dikomersilkan Yang pertama adalah pendidikan Yang kedua adalah kesehatan Nah kami ya disini insya Allah Akan memunculkan dua pilar itu Bertahap ya dengan insya Allah Kemampuan kami insya Allah Nah disini ya saya Febri insya Allah Mengajak teman-teman atau para jamaah sekalian Untuk kita berbicara tentang kesehatan Insya Allah Terkait dengan kondisi sekarang Yang masih ada di masa pandemi Apakah ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan Untuk meningkatkan imunitas? Ya kalau kita bicara tentang hari ini Masyarakat kita terutama umat Islam Nah semuanya berbicara tentang pandemi Dan sesuatu hal yang sangat menakutkan sekali Terkadang bahasa imun bisa mengalahin bahasa iman Padahal tidak akan mungkin imun itu naik Kalau iman kita tidak naik Jadi jangan dibalik Kita memikirkan imun Tapi kita tidak pernah memikirkan Bagaimana keimanan kita bisa muncul Nah maka bagaimana cara meningkatkan Sistem imun atau sistem kekebalan tubuh Di dalam tubuh kita Nah salah satunya adalah Kuatkan tentang bab iman Jadi iman naik pasti imun naik Nah apa yang harus kita lakukan? Nah imun akan naik Sebagaimana para ulama Dan dalam kitab-kitab pengobatan klasik Yang bisa mengatur sistem kekebalan tubuh kita akan naik Yang pertama adalah pikiran kita Ya para jamaah sekalian Jadi pikiran kita lah yang bisa mengatur Bagaimana imun kita naik Nah ada satu kisah yang menarik Kalau kita lihat kisah ya Bagaimana dalam suatu pertandingan sepak bola Mereka setiap nonton dikasih coklat Pada saat mereka makan coklat Sambil nonton sepak bola Nah tiba-tiba di pertengahan jalan pertandingan sepak bola itu diumumkan Bahwa coklat yang dimakan adalah coklat pencuci perut Nah itu hampir semua penonton itu buang-buang air Tapi ketika diteliti ulang Di akhir penghujung pertandingan sepak bola Ternyata dikatakan bahwa coklat yang dikonsumsi adalah bukan coklat pencuci perut Nah tapi ternyata Ternyata ini sugesti yang masuk Ternyata lebih dari 50% masih tetap buang-buang air Nah maka disini kita harus merespon diri kita Bagaimana imun kita ini bisa naik Dari sistem keimanan kita akan baik Makanya salah satunya adalah baca Al-Quran Sempurnakan huruf-huruf Al-Quran Ini juga akan meningkatkan sistem imun kita Karena dari gerakan huruf-huruf Hak-hak huruf Sifat-sifat huruf Ini akan membuka setiap organ kita akan berkembang dengan baik Maka sehat dengan huruf Al-Quran Jadi jangan mau kita membaca Al-Quran sambil menggerutu Sambil cemberut Nah buka huruf-hurufnya Buka mulut kita Itu akan meningkatkan sistem imun Nah yang kedua Salat malam Salat malam Bahkan para jamaah sekalian Kalau kita bicara dalam kitab klasik Nah kalau tadi kita konteksnya adalah Kisah atau ambil dari Al-Quran dan Senah Maka saya akan mengambil sedikit cuplikan dari kitab Taoisme Seorang Buddha Yang mempelajari tentang ilmu kesehatan Mereka mengatakan Kalau kalian mau panjang umur Maka seringlah menangis Dan mengakui kesalahan kalian Ini Nabi kita sudah mengajarkan Nabi kita sudah mengajarkan Nah makanya kalau kita sering salat malam Dan kita bisa menangis Apa yang kita rasakan? Seperti ada energi baru Jadi kita adukan kepada Allah Dan kita bisa menangis Maka bab salat malam Adalah bab yang kedua Untuk meningkatkan sistem imun kita Nah yang ketiga adalah olahraga Ya olahraga ini bisa meningkatkan imun kita Nah sebagaimana dikatakan Wasam si waduha Ada cahaya matahari Ada gerakan salat Ya makanya Jangan hanya pandemi saja Yang kita lakukan olahraga Ya tapi pada saat nanti Pandemi ini kita lewati Olahraga juga sangat dianjurkan Karena Nabi kita suka olahraga Ya jadi Waktu yang tepat adalah di waktu dua Karena ada cahaya matahari Ada gerakan salat Itu yang harusnya Nah yang berikutnya adalah nutrisi Ya nutrisi makanan Karena makanan ini Ya masuk bab yang kedua Setelah pemikiran Ya pola pikir kita Ruhani kita Yang kedua adalah nutrisi Inilah yang meningkatkan sistem imun kita Jadi cari makanan yang sehat Ya yang banyak manfaat Nah sehingga Kita akan bisa merespon Dan insya Allah Kita bisa tetap menjaga sistem imun kita Dengan menguatkan keimanan kita kepada Allah Insya Allah Terkait dengan produk-produk Atau bahan-bahan herbal Yang ada di sekitar kita Atau yang berasal dari wahyu Apa saja yang bisa dikonsumsi Sebagai supranen tambahan Untuk meningkatkan imun kita Nah kalau kita bicara Tentang nutrisi Yang berdasarkan dengan wahyu Jadi disini kita akan bagi Ya sebagaimana Ibna Qai mengatakan Ada pengobatan wahyu Ada pengobatan yang ada di sekitar kita Jadi ada wahyu Ada kearifan lokal Nah kalau kita bicara tentang wahyu Salah satu herbal yang Seorang muslim Yang tidak pernah lepas Dan tidak hanya seorang muslim saja Bahkan ketika saya mengkaji Beberapa kitab kesehatan Dari Injil Dari Weda Segala macam Ternyata mereka itu mengangkat tentang madu Ya maka wajar ketika Al-Quran itu Menyempurnakan semuanya dengan madu Nah ketika Al-Quran mengangkat Kata syifa itu ada empat Dan tiga wujudnya adalah madu Ya tiga wujudnya adalah Al-Quran Nah satu wujudnya adalah madu Nah maka pentingnya seorang muslim ini Ya selalu harus ada madu di rumah Tapi yang pasti harus madu yang asli Ya bukan madu oplosan Ya jadi ini juga bisa meningkatkan sistem iman kita Nah yang kedua adalah Habatistaudah Ya Habatistaudah ini tapi bukan dengan dosis tinggi Nah ini kesalahan teman kita Karena mengkonsumsi Habatistaudah atau kesalahan kita Ketika mengkonsumsi habatistaudah itu pakai dosis yang tertinggi Sedangkan kita tidak tahu kondisi lambung kita Kondisi jantung kita Akhirnya ritme jantung jadi cepat Maka yang muncul jadi sesak Kita salahkan Habatistaudah Tidak Semuanya ada takaran Semuanya ada aturan Maka cukup misalnya satu tetes Habatistaudah yang berkualitas sebaik Satu tetes pada saat pagi Satu tetes pada saat sore Nah itu sudah cukup sebagai untuk menjaga sistem imun kita Nah banyak lagi beberapa Misalnya gandum Nah ini juga bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita Imun kita Nah lalu kearifan lokal Apa yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita Nah kearifan lokal ini banyak Sahabat sehat semuanya Nah salah satunya adalah Bagaimana kita bisa mengkonsumsi bawang merah Nah bawang merah ini sangat efektif Ya jadi orang yang bermasalah sistem imunnya drop Dia sesak Maka bikin aromaterapi bawang merah Bagaimana caranya bisa kita ambil bawang merah Kita taruh di ruangan kita Biar aromanya keluar Atau kita geprek bawang merah Kita taruh di atas piring Biar udaranya tersebar kemana-mana Jadi kalau kita lihat bagaimana ketika kita dulu sakit Ya apa yang dilakukan oleh orang tua kita Mengoleskan bawang merah di badan Ya dikasih misalnya minyak Aromaterapi bisa kayu putih Bisa apa saja minyak-minyak yang baik Nah akhirnya Nafas kita lega Dan demam kita sakit Jadi banyak sekali kearifan lokal Yang bisa kita bahas insyaallah Kalau tadi terkait untuk penjagaan daya tahan tubuh Nah bagaimana dengan kalau kondisi tubuh sudah mulai drop Misal ada rewan-rewan penyakit lain Apa yang bisa kita lakukan untuk penanganan pertama Misal tubuhnya demam atau mulai pilah Ya jadi kalau kita bicara Bagaimana ketika fisik kita sudah drop Nah ini yang sering sekali kita katakan bahwa Kondisi isoman Isoman isolasi mandiri dalam rumah Ini ketika kondisi drop Jadi hari ini kalau kita kena tipes juga Pasti semuanya dikatakan ini adalah corona Semuanya karena memang yang paling mudah Untuk dikatakan itu adalah Hari ini adalah wabah tersebut Yaitu corona Nah tapi yang harus kita lakukan yang pertama Mengembalikan mindset kita Pola pikir kita Bahwa kita harus tahu bahwa 75% itu adalah pikiran kita Ketika kita yakin bahwa kita Allah berikan kesembuhan Dan ketika kita sakit Allah yang menyembuhkan Nah kita harus mulai Kita harus mulai menguatkan keiman Nah yang kedua Minum air hangat Ketika kita terjadi banyak minum air hangat Karena seorang ulama pernah pada saat itu mengatakan Bahwa obat yang paling manjur itu adalah air hangat Jadi minum air hangat Nah yang ketiga adalah istirahat yang cukup Istirahat yang cukup Nah bahasa istirahat itu tidak hanya sekitar tidur Tapi mengistirahatkan semuanya kita Pikiran kita Ya misalnya kita biasa pakai handphone Atau biasa main gadget Nah itu lepaskan semuanya dulu Nah kita istirahatkan tubuh kita Ya itu harus bisa Nah sehingga kita bisa menghibur diri kita Udah itu bikin Makanan-makanan ketika sakit atau demam ini Nah sesuatu makanan yang menarik itu adalah Jenis makanan yang banyak mengandung air Nah contohnya misalnya Kita buat sayur bening Dari labu atau walu Ya walu kuning Nah ini kita konsumsi Ini bisa untuk menurunkan Panas wadah tubuh kita Dan insya Allah bisa mendinginkan lambung kita Ya nanti biasa hari ketiga hari keempat Sudah mulai normal kembali Jadi itu yang harus kita lakukan Waktu itu bagaimana ketika kita kondisi Sudah terkena Ya penyakit tersebut Nah kita lakukan juga Untuk membersihkan paru-paru kita Membersihkan lambung kita Dengan apa? Dengan melakukan terapi Membersihkan atau detox paru-paru Dengan menarik nafas lewat hidung Buang lewat hidung Kita lakukan berulang kali selama 10 kali Sampai busungkan dada kita Waktunya kapan? Sebenarnya waktu yang paling efektif adalah Di waktu sholat malam Karena jam 3 sampai jam 5 pagi Dimana paru-paru kita kuat Nah tapi bisa juga kita lakukan Dari jam 5 sampai jam 7 Maka ketika subuh kita ke atas rumah kita Atau keluar rumah kita yang ada udara segar Maka tarik nafas lewat hidung Busungkan dada kita Kenapa harus dibusungkan dada kita? Karena kita menggunakan paru-paru kita itu Setiap hari kurang dari 10% Maka pada saat kita busungkan dada kita Kita dorong Tarik Busungkan Dorong Tarik Busungkan Dorong Nah maka insya Allah Allah akan bersihkan paru-paru kita Jadi itu yang harus kita lakukan insya Allah Sebagai penutup sedikit Boleh disampaikan sedikit nasihat Kepada saudara-saudara kita Ustaz Untuk kita tenang Sabar Dan berpikir maksimal Untuk menjaga kesehatan kita Iya Kalau kita Ketika kita melihat wabah Nah hari ini Masyarakat itu adalah Masyarakat panik Dia lebih takut dikatakan Bahwa satu kluster ini Kena corona Atau kena virus itu sekian Dia jauh lebih panik Dibandingkan dia tidak pernah panik Dengan mendengar suara azan Untuk dia solat tepat waktu Maka yang harus dibangun adalah Bagaimana kita berusaha tenang Karena semakin kita panik Maka imun kita pasti akan semakin turun Maka semakin kita tenang Maka imun kita akan meningkat Jadi kita tenang Bukan berarti kita tidak menjaga Kita tidak menggunakan masker Tidak memasang jarak Lalu kita nekat Tidak Tetap kita melakukan semuanya Tapi tolong Tenang Kita berdiam diri Dan tenang Ini adalah cara yang paling efektif Untuk menjaga imun kita Yang pasti seorang muslim Menjadi catatan kita Menjadi catatan kita Kita tidak perlu khawatir Bukankah Allah sudah membeli diri dan harta kita Dengan menempatkan syurga Yang penting tugas kita adalah Ikhtiar untuk menjaga diri dan keluarga kita Maka insya Allah Wabah ini akan cepat berlalu Dan kita tetap menjadi Generasi muslim yang taat Dan dicintai Allah Insya Allah Mungkin itu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!